Halo Sobat Youtube, bagaimana kabar teman hari ini? Mereka benar-benar sehat wafiat Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman Youtube Bagaimana cara melubangi Ember plastik ini Dengan gerinda Dengan gerinda Apa bisa? Mari kita lakukan persen-persen Pertama-tama Kita cari di tengah dulu ya Saya sudah ukur disini Pinggirnya ini pot Dengan diameter 10 cm Ini dalam pembuatan daspaket ya 10 cm Kita ukur disini Pinggirnya 3 cm 2 cm ya 2 cm Disini 2 cm juga Ke atas 2 cm Ke atas 2 cm Samping 2 cm Ini sudah otomatis lurus Kenan-kiri sama bawah Sudah otomatis sama 2 cm juga Kita garis luarnya dulu Garis luarnya Setelah kita garis luarnya Nah kita coba gerinda Ini kita gerinda nanti dalamnya ya Dalamnya Kurang lebih Setengah cm Setengah cm Nah kita lihat Kenapa piringan gerinda Saya perkecil seperti ini Emang Bisanya emang Dicocoknya Misalnya dikecil Karena kalau besar Dia Susah nanti untuk Mengukur lingkaran Lingkaran yang kita butuhkan Kecil Bukan lingkaran besar ya Disesuaikan dengan bentuk lingkaran Dan disini Diameter dari Piringan gerinda Itu 6 cm Diameternya Balik kita lakukan Sama-sama Pertama-tama Posisinya seperti ini ya Terbalik ya Posisinya Kalau biasanya Kalau gerindakan gini Atau gak gini Kita posisinya keluar gini ya Nanti untuk mengukur Jadi seperti ini Nanti peteran Jadi ini biar Biar Berbentuk lingkaran Sepertinya Biar gampang Mari kita Posisinya Berbentuk lingkaran Berbentuk lingkaran Ini lubangnya Sudah terbentuk ya Dan kita masukkan Netpot Oh Pas banget ya Demikian Tuturnya Dari saya Penggunaan Gerinda Apa Melubangin Bak es krim Berbentuk netpot Dengan gerinda Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan memudahkan pekerjaan Teman-teman di rumah Jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan aktifkan Tangan loncengnya Untuk video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya